Kalau hanyalah menutup sebuah aliran, sebuah organisasi kemudian bisa berganti nama Nah itu yang saya bilang bahwa kan FPI ini sudah berbentuk seperti dissident armed forces kan Nah sebagai dissident armed forces kalau yang dipegang kepala-kepalanya itu dipegang Yang lain itu akan mati merana, tapi kalau dia hanya seperti dibilang tadi, namanya saja seperti itu Ya dia ganti nama baru, dia akan ganti nama baru ya, muncul reborn segala macam Tapi kalau di kepala-kepalanya yang dipegang, ini mana, itu dengan tidak adanya kepala Maka dia di bawah itu akan menjadi seperti anak ayam kehilangan induk, dia akan kemana-mana Tapi kalau tidak, ya muncul lagi, muncul lagi Karena orang kita kan itu sangat-sangat gampang, kalau ada pemimpinnya followernya banyak Tapi kalau pemimpinnya sudah hilang, ya kebawahnya juga akan merotok dengan sendirinya Menurut Anda sekarang kepala-kepalanya sudah dipegang Apakah karena kepalanya sudah dipegang satu-satu, diambil satu-satu Istilah dipegang satu-satu itu, apakah tidak salah ditafsirkan menjadi kemudian dikriminalisasi, Pak Solema? Tidak, kan diambil sesuai dengan selama ini mungkin karena punya pasukan Yang kepalanya ini membuat satu pelanggaran ini, wah daripada pasukannya ngamuk nanti Ada excuse Nah sekarang, begitu ini diambil pasukannya sudah dilarang Ya kan, sudah tidak ada pengambang akibatkan ekses yang lebih besar Ya pengambilan ini bukan dengan kriminalisasi Tapi dilihat betul-betul pelanggaran hukum yang dipersebutkan selama ini itu apa Tidak menjadi di excuse karena punya pasukan Kan ada kalanya kita begitu, daripada ambil nanti jadi rame, udahlah biarin aja dulu Nah tapi kan sekarang tidak, sudah oke kegiatan besarnya dilarang ya Dilarang kenapa? Karena dia tidak punya izin Nah yang para pemimpinnya ada enggak pelanggaran-pelanggaran selama ini yang dia excuse Nah kalau sudah ada, ya sudah bisa diambil secara itu Tinggal mau dipasang mana Kegiatan dilarang, tapi kalau mereka kemudian karena masa yang juga cukup banyak Kemudian tetap melakukan kegiatan-kegiatan akan seperti apa kira-kira Pak Solemann? Akan ada benturan-benturan ke depan Nah itu, saya kira kalau pemimpin-pemimpin yang enggak ada Kalau pemimpin yang ada lagi, ya sama aja nanti dia akan baru Berarti ini soal pemimpin ya Karena dari awal, bentukan dari awal itu kan sudah betul-betul dia terbentuk sebagai satu pasukan Dari awal Jadi budaya organisasinya itu terbawa terus sebagai budaya pasukan Karena dari awal memang itu dibentuknya Sehingga untuk membuarkan pasukan ya para komandannya yang harus diambil dulu Baru kebawahnya akan hilang Pertimbangan ini yang menjadi kemudian perlu pemerintah khawatir begitu ya Pak Solemann Ya, karena itu, karena dia bisa digerakkan untuk apa saja Itu sampai bilang, dia sudah jadi kuda Troya Yang bisa dipakai oleh siapa saja Karena memang dibentuk dari awal waktu itu Beda kalau yang lain-lain Yang tidak dibentuk seperti pasukan Hanya terbentuk karena ada tujuan bersama itu lain Tapi ini kan dibentuk, memang dibentuk pasukan Yang terbentuk karena ada tujuan bersama itu Terima kasih.